Masih bersama Aji Syah Cooking Jangan lupa untuk subscribe dan support channel ini ya Terima kasih Kali ini saya akan membuat kue janda genit Atau mondi susu Atau mondi butter cookies Dan itu tadi bahan-bahannya bisa dilihat Selanjutnya kita ke tahap pertama Yaitu masukkan margarin Dan butter atau rum butter Lalu masukkan gula halusnya Untuk takaran seberapa Tadi sesuai gambar di awal ya Lalu susu bubuk Lalu vanili cair Sedikit saja untuk vanili cairnya Kalau kalian adanya vanili bubuk Itu juga gak apa-apa Lalu aduk-aduk Setelah itu Masukkan minyak goreng 300 ml Dan aduk-aduk terus Ngaduknya jangan terlalu lama Karena kalau lama-lama nanti bisa Bikin kuenya itu melebar Lalu masukkan tepung maizena Dan tepung terigu Sedikit demi sedikit Jangan langsung banyak Atau jangan semuanya Intinya bertahap Aduk-aduk Masukkan lagi semuanya Lalu aduk lagi sampai dia tercampur merata Kalau sudah sisihkan Bersihkan di tangan Dan ini dia adonannya Lalu tepung roti atau tepung panir Ini saya blender terlebih dahulu Saya haluskan Karena kita tahu kalau tepung roti itu kan agak kasar Jadi biar halus Itu di blender sebentar saja Dan ada choco chips Untuk caranya bisa kalian ambil sedikit-sedikit Kalau kalian ada timbangan itu lebih baik Kira-kira sekitar 10 gram Tapi kalau tidak cukup dikira-kira saja Seperti ini Bulatkan Dan membulatkannya itu jangan terlalu lama Sekiranya udah bulat Udah gitu aja Karena kelamaan dalam membulatkan adonan Itu juga akan membuat kuenya nanti melebar Kalau sudah dibuat bulat Langsung gulungkan di tepung roti Lalu kasih choco chips Dan lakukan sampai semuanya itu habis Ini jadi banyak Dan selanjutnya saya akan oven Karena saya menggunakan oven tangkring Jadi antara loyang 1, 2, 3 Kan 3 susun itu tidak sama Karena saya menyesuaikan Tapi kurang lebih Itu 10 menit Kalau sekiranya yang paling atas Itu bisa lebih sekitar 15 menit Jadi disesuaikan setiap 10 menit saya lihat Dan ini dia Hasilnya sangat cantik Intinya kalau bawahnya itu sudah seperti ini Langsung bisa diangkat Dan saat Dikeluarkan dari oven Itu memang agak lembek Tapi kalau bawahnya sudah warnanya seperti itu Itu tidak masalah Nanti kalau didiamkan Dia akan mengeras sendiri Dan ini rasanya benar-benar enak Pure Manisnya pas Dan rasanya benar-benar lumer di mulut Tidak bikin seret Benar-benar dijamin enak Bunda-bunda di rumah bisa dicoba ya Gampang buatnya Simple Dan pastinya ini Bisa jadi banyak Bisa juga untuk ide jualan Yang pasti akan mendapatkan untung yang banyak Saya akan memindahkannya ke toples Ini ukuran 250 gram atau seperempat Saya masukkan satu persatu Kalau kalian mencetaknya itu memakai timbangan Itu akan lebih bagus lagi Jadi antara satu dan yang lain Bisa sama Karena ini saya Hanya untuk dimakan sendiri Jadi Saya tidak memakai timbangan Asal saja Tapi gak apa-apa Rasanya tetap enak Cuma antara Satu dan satunya itu Beda ukuran Kayak gitu Dan ini dia Walaupun Sudah saya pindahkan ke toples Dapat dua toples Ini sisanya masih banyak banget Jadi Benar-benar Rekomen Buat kalian yang Pengen jualan Untuk Tahun depan Mau bulan puasa Bisa jadi ide Bisnis Buat ibu-ibu rumah Yang sekiranya Butuh Penghasilan tambahan Dan Terima kasih Sudah mampir di video saya Jangan lupa subscribe Dan bunyikan notifikasi loncengnya ya Terima kasih Dan sampai jumpa Jangan lupa subscribe